Setelah menempuh perjalanan selama 6 jam Akhirnya kami sampai juga di rumah sakit tujuan Para petugas medis langsung menurunkan berangkar Dimana Raihan sedang terbaring di atasnya Mendorongnya ke kamar yang sudah diboking oleh Gus Azmi Serta menjadwalkan kapan Raihan akan menjalani operasi Kalau kamu lelah istirahat dulu Mai Raihan biar aku dan Gus Azmi yang jagain Ucap Abraham Seraya menyodorkan segelas air mineral Gak apa-apa Bram Aku gak bisa ninggalin Raihan sendirian Dia butuh aku Jawabku dengan nada parau Sungguh aku takut Jika tidak selalu berada di sisinya Raihan tidak akan mengingat siapa diriku saat membuka mata Ya sudah, kamu berbaring saja dulu di sofa Wajah kamu itu kelihatan lelah banget loh Mai Jangan sampai kamu sakit juga Perintahnya Aku hanya menjawab Dengan menganggukkan kepala Lampu indikator ruang operasi anakku pun menyala Pertanda tindakan bedas sudah dimulai Dan tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain pasrah Berdoa serta menanti Aku terus berjalan mondar mandir di depan ruang operasi Sambil terus merapalkan doa yang aku bisa Aku sangat mengkhawatirkan Raihan puteraku Yang sedang berada di dalam sana Mai, kamu tenang dong Abraham mengampiri dan berdiri di depanku Yang sedang berjalan mondar mandir Sambil menatapku dengan mimik khawatir Aku tidak bisa tenang, Bram Aku takut Raihan tidak ingat sama aku Sahutku Seraya menahan air mata Yang hampir lolos di pipi Insya Allah Dia tidak akan lupa sama kamu, Mai Aku duduk berjongkok Sambil mengusap wajah Butuh bahu untuk bersandar Andai saja ada teman wanita di sini La haula wala kuwata illa billahil alihil azim Tidak ada daya dan upaya Kecuali dengan kekuatan Allah Yang maha tinggi lagi maha agung Tidak lama kemudian Lampu indikator padam Pertanda tindakan di ruang bedas sudah selesai Dan pasien akan dipindahkan ke ruang pemulihan Aku masih belum bisa tenang Sebelum melihat keadaan Raihan Seorang dokter berusia lebih dari setengah abad keluar Sambil mengulah senyum kepada kami Aku menghampiri sang dokter Dan menanyakan keadaan anakku Alhamdulillah Ananda Raihan sudah bisa melewati masa kritisnya Insya Allah Secepatnya dia akan siuman Hanya saja Mungkin dia tidak mengingat separuh memorinya Jadi Dimohon dari pihak keluarga Untuk tidak memaksa dia Untuk mengingat memori yang terhapus sementara Di dalam ingatannya Karena itu akan mengganggu kesehatannya Ucap dokter panjang lebar Aku mengelah nafas panjang Berusaha ikhlas Dengan semua yang akan terjadi Aku sangat yakin Kalau puteraku Masih akan tetap mengingat ibunya Kita makan dulu Mai Kamu belum makan loh Ajak Abraham Sembari mendekatiku yang masih berdiri Di depan pintu ruang operasi Nanti saja Bram Aku belum lapar Jawabku Karena masih belum merasa tenang Mailah Yasni Kamu jangan keras kepala Ayo makan Biar kamu tidak ikutan sakit Kalau kamu sakit Nanti siapa yang akan mengurus Raihan Aku menyentak nafas kasar Kemudian mengikuti Abraham keluar Menuju kantin Saat sedang berada di koridor rumah sakit Aku tidak sengaja berpapasan Dengan Lucy dan Mas Ibnu Aku mengampiri dua sejoli itu Dan langsung menampar wajah calon mantan suamiku Karena ruang emosiku Sedang meninggi serta sulit terkendali Kamu itu Benar-benar bapak Yang gak bertanggung jawab ya Mas Anak kamu terbaring koma Kamu malah jalan sama perempuan Ini Hardiku Seraya menatap tajam mata Mas Ibnu Siapa yang kamu bilang perempuan Mailah Lucy melayangkan tangannya Hendak menarik kerudungku Namun Mas Ibnu Lekas menarik Lucy Dan menjauhkannya dariku Kamu Emangnya siapa lagi Gini tetapanku pindah ke Lucy Setelah Raihan sehat Aku akan mengurus perceraian kita Mas Dan saya akan segera menikahi Mailah Setelah masa iddanya selesai Aku menoleh ke arah sumber suara Dahiku mengernyit Menatap wajah teduh Gus Azmi Yang ternyata sejak tadi Mengikutiku dan juga Abraham Saya akan menikahi Mailah Setelah masa iddanya selesai Karena Raihan meminta saya Untuk menjaga dia Dan juga ibunya Ucapnya lagi Sambil menatap Mas Ibnu Yang sedang bergandengan mesra dengan perempuan Yang jelas-jelas bukan mahramnya Aku benar-benar terkejut Mendengar apa yang Gus Azmi katakan Raihan memintanya untuk menjagaku Abraham terus menatap wajah Gus Azmi Seolah tidak percaya Dengan apa yang lelaki alim itu katakan Begitu pula dengan ekspresi Mas Ibnu Yang sangat menunjukkan kilat keterkejutan Gus Azmi tidak mungkin berbohong Tapi aku juga tidak mungkin Tiba-tiba menikah dengan guru ngajiku anakku Aku masih trauma diduakan Aku juga tidak mau menjadi yang kedua Karena sudah pasti hati istrinya Gus Azmi Akan terluka Jika aku datang di tengah-tengah keluarga mereka Cukup aku saja Yang merasakan sakitnya dikhianati Serta diduakan Ayo Mai Katanya kita mau nyari sarapan Ucap Abraham Menarikku dari lamunan I, iya Abraham Jawabku terbatas Aku menoleh ke arah Gus Azmi Dan lekas melenggangkan pergi Meninggalkan pria dengan wajah tetu tersebut Ada yang kegeeran deh Berasa diperebutkan sama cowok-cowok kampungan Cerocos Lucy Sambil mencepik bibir Lucy Jaga bicara kamu Bentak Mas Ibnu Sambil menatap sinis wajah gundiknya Kamu tegah Bentak aku di depan umum Lucy merajuk Sambil mengentak-entakan kaki Memangnya enak Kena marah Mas Ibnu Kamu tahu gak Dia itu guru ngaji anakku Hardik lagi-lagi bertubuh tegap itu Aku terus berjalan Tanpa mempedulikan mereka Yang sedang cekcok di depan Gus Azmi Nanti juga Kalau mereka sudah capek Dan merasa malu Mereka berhenti sendiri Kalau mereka berdua Masih punya urat malu tapi Kita mau nyari sarapan di mana Mas Bram Aku kembali terkejut Ketika mendengar suara Gus Azmi Jadi Dia sejak tadi mengikutiku Aku menoleh dan mencoba Melengkungkan bibirku Di depan guru ngajinya Araihan Merasa canggung Setelah mendengar ungkapannya Barusan di depan Mas Ibnu Aku menjadi serba salah Dan kaku di hadapannya Juga Ilfil Karena Dia ternyata bukan laki-laki setia Dia ingin menikahiku Sementara di rumah Istrinya sedang menunggu Dasar Semua laki-laki di dunia ini Memang sama saja Suka mempermainkan Perasaan perempuan Yang teramat mencintai dia Kok Kamu bengong terus May Sudah aku bilang berkali-kali Kan Move on dari Ibnu Dia tidak pantas Kamu lamunin terus May Ucap Abraham Dengan mimik tidak senang Bukan begitu Bram Insya Allah Aku sudah ikhlas Melepas Mas Ibnu Aku hanya Mengantung kalimat Seraya melirik ke arah Gus Azmi Yang berdiri tegak Di samping Abraham Ingin sekali rasanya Membahas masalah Ucapannya tadi Tapi merasa tidak sopan Jika membahas Masalah pribadi Di depan Abraham Aku tidak mau Menjatuhkan harga diri Ustadz itu Bersambung Bersambung Menjatuhkan harga diri